Intro Setelah masuk dalam daftar zona merah COVID-19, Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Bupati Pinrang Haji Andi Irwan Hamid langsung mengeluarkan Peraturan Bupati 34 Tahun 2020 untuk diterapkan di masyarakat. Peraturan Bupati ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Unit Residen Samsat Kabupaten Pinrang Ibtu Abang Lamudding dengan cara memberikan inovasi peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus SIM serta STNK kendaraan bermotornya. Ibtu Abang Lamudding mengatakan, menindaklanjuti Peraturan Bupati 34 Tahun 2020, Bupati Pinrang Haji Andi Irwan Hamid, untuk selalu mengutamakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 4M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan di luar rumah. Satuan Lantas Polres Pinrang Unit Residen Samsat Pinrang langsung memberikan inovasi terbaru pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan SIM dan STNK. Inovasi pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat tidak lepas dari Peraturan Bupati 34 Tahun 2020 untuk selalu mengutamakan protokol kesehatan, baik itu pelayanan di kantor Samsat ataupun pelayanan SIM serta STNK keliling yang dilaksanakan oleh pihak Samsat Kabupaten Pinrang. Inovasi ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Pinrang, karena dengan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk kepengurusan SIM dan STNK keliling di beberapa kecamatan. Masyarakat sudah tidak perlu lagi bersusah payah untuk mendatangi kantor Samsat Pinrang, dalam hal ini pelaporan dan pengurusan SIM serta STNK mereka. Jadi tadi itu yang dilakukan itu adalah risk area di mana itu adalah merupakan suatu inovasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Di mana dari unit Rekiden menyiapkan SIM link dengan sum link, SIM keliling dengan Samsat keliling. Jadi di situ apabila ada masyarakat yang ingin memperpanjang STNK-nya, silakan dapat dilayani di sana. Kemudian begitu pun SIM, bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM-nya, jadi di sana pun dapat dilayani di tempat risk area tersebut. Jadi sudah melayani di luar zona kantor Pak ya? Maksud sekali. Jadi kegiatan kita ini bukan cuma di kantor semata, tapi kita sudah keluar ke kecamatan-kecamatan dan bahkan sudah seluruh kecamatan kita sudah datang. Dan Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Dengan adanya kegiatan di risk area tadi Pak, harapannya untuk keluarga masyarakat di tempat tersebut bagaimana Pak? Harapannya adalah bahwasannya kegiatan ini dapat dilakukan secara terus menerus, secara kontinu, sehingga masyarakat dengan mudah untuk melakukan perpanjangan SIM maupun STNK. Dan itu akan kita laksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus. Banyak, masih banyak. Dari Kabupaten Pinrang, Daeng Tojeng, Ngabarkan.